Intro Kami hadirkan ulasan mengenai informasi olahraga untuk Anda, Saudara. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U23. Lolosnya Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U23 ini sekaligus menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia. Sejarah ini diukir Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan dengan lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya. Tentu hasil ini menjadi harapan untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Korea Selatan akan menjadi lawan Indonesia di perempat final Piala Asia U23 setelah hari Senin malam kemarin berhasil mengalahkan Jepang 1-0 di laga akhir fase grup B. Korea Selatan ini lolos ke perempat final Piala Asia berstatus sebagai juara grup B. Lolos ke perempat final Piala Asia U23 tak boleh membuat para pemain dan pelatih berpuas diri karena Korea Selatan merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara. Tim pelatih Timnas ini terus memantau permainan calon lawannya. Mereka telah mengantongi kekuatan Korea Selatan. Bahkan pelatih Sinteyong dan sejumlah staf pelatih sempat menyaksikan langsung pertandingan Korea Selatan saat melawan Tiongkok. 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 Hong Siho serta Jong Sang Bin. Perjalanan Indonesia di Piala Asia U23 ini tergolong tidak mudah saudara. Indonesia ini tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia dan Jordania. Perjalanannya pun tak mulus. Indonesia ini sempat kalah 0-2 dari Qatar. Saat itu pemain Indonesia Ivar Jener dan Ramadan Sananta mendapat kartu merah. Semangat para Garuda Muda mulai meningkat saat Indonesia berhasil mengalahkan raksasa Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan ini, keeper Hernando Ari tampil sebagai pemain terbaik setelah berhasil menggagalkan penalti pemain Australia. Dan di pertandingan versus Jordania, Garuda Muda tampil sangat perkasa. Sejak menit awal, Indonesia ini tampil impresif. Di laga inilah, Indonesia menang dengan skor 4-1. Tiga dari empat gol Indonesia dicetak melalui skema yang apik. Dan saudara, ini adalah gol cantik yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Goal ini terjadi melalui skema yang apik antara Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman. Umpan Rizky Rido berhasil dieksekusi sempurna oleh Witan Sulaiman. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand menjadi kunci serangan tim Nas Indonesia. Kerjasama 1-2 antara Witan dan Marcelino berhasil merobek gawang Jordania. Kemudian Komang Teguh menutup pesta kemenangan Indonesia atas Jordania melalui sundulan yang memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Skema lemparan ke dalam langsung ke gawang lawan ini selalu menjadi salah satu jurus jitu serangan yang mematikan tim Nas di era Sinteyong. Kemenangan dan keberhasilan mencetak sejarah ini pun dirayakan pemain dan para staff pelatih di ruang ganti. Bahkan, Ketua Mumpi SSI Erik Thohir pun ikut bersama pemain bersorak-sorak dalam merayakan kemenangan ini. Para pemain mengucapkan terima kasih kepada supporter yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada tim Nas Indonesia U23. Terima kasih. Euforia kemenangan juga dirasakan Presiden Indonesia, Jokowi Dodo. Presiden Jokowi memuji permainan tim Nas Indonesia di Piala Asia U23. Yang kemarin kan sore sudah saya sampaikan, kita berdoa bersama-sama agar terjadi goal yang sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan sampai ada kartu merah, ya semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Masih ngantuk saya ini juga. Jadi, apa, ya dapat 4 goal lah kita, bagus. Bagus. Dan pemainnya sangat cantik, sangat bagus, sangat rapi, sangat membangun strategi untuk menuju ke gawang. Untuk goal, saya kira juga kelihatan. Namun, saudara, kabar kurang mengenakan menginggapi tim Nas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 ini. Pasukan Garuda Muda harus kehilangan satu pemain andalannya, yakni Nathan, yang harus kembali ke Belanda dan bergabung bersama klubnya SC Herenven. Karena izin yang diberikan oleh timnya sudah habis. Namun, banyak pihak berharap. SC Herenven, klub yang diperkuatnatan ini, kembali memberikan izin untuk membela Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Indonesia sempat dibuat panik saat keeper Hernando Ari ditarik keluar dan digantikan oleh Adi Satrio saat menghadapi Jordania. Kabarnya, ia ini sempat mengalami cedera. Namun, asisten pelatih tim Nas, Nova Arianto, sempat menyebutkan bahwa Hernando tidak mengalami cedera dan siap tampil melawan Korea Selatan. Saudara keberhasilan tim Nas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 tentu menjadi angin segar bagi pelatih Sinteyong. Karena sebelumnya, Ketua Umum PSSI bilang bahwa diperpanjang atau tidaknya kontrak Sinteyong ini akan ditentukan dengan hasil di Piala Asia dan Piala Asia U23. Dan kini, target itu terpenuhi setelah meloloskan tim Nas Senior ke-16 besar Piala Asia 2023 dan membawa tim Nas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mendatangi ruang ganti pemain tim Nas sempat memberikan kode terkait masa depan Sinteyong. Kode ini pun diteruskan sorak-sorai dari para pemain dan para staf pelatih. Lolosnya Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 ini sekaligus membuka peluang ke Olimpiade 2024 di Paris. Asal Indonesia bisa finish di peringkat ketiga Piala Asia U23. Euphoria boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena Korea Selatan merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara Piala Asia U23. Suntikan doa dan dukungan wajib kita berikan kepada Garuda Muda agar berhasil meraih hasil maksimal di Piala Asia U23. Semangat tim Garuda Muda! Terima kasih telah menonton!